Pengemudi bus yang ugal-ugalan masih kerap dijumpai di jalan raya. Misalnya, supir bus yang nekat ngeblong atau mendahului kendaraan di depannya tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya. Alhasil, pengguna jalan lain dipaksa untuk mengalah dengan meminggirkan kendaraannya demi menghindari kecelakaan. Walaupun sudah mengalah, tak jarang aksi bus ngeblong ini pun kerap memakan korban. Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut info Nesya akan merangkum aksi sopir bus ngeblong yang memakan korban. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Sopir bus ugal-ugalan di jalan raya Solo Purwodadi menyebabkan pengendaraan motor terjungkal. Terlihat bus berwarna biru ngeblong sehingga menyerobot jalur milik pengendara lain. Kemudian dari arah berlawanan nampak seorang pengendara sepeda motor terjatuh karena tersambar bus. Parahnya, bukannya berhenti bus tersebut lantas ngacir begitu saja. Aksi bus ngeblong memakan korban di Madiun, Jawa Timur. Alhasil, mobil sip rekam video diserempet bus hingga remuk. Suara benturan sempat terdengar secara jelas dari rekaman dashboard. Pengendara motor yang berboncengan diserempet bus yang sedang melaju cukup kencang. Padahal saat itu motor sudah berjalan di pinggir. Tetapi diduga sopir bus kurang berhati-hati saat menyalip motor tersebut. Beruntung pengendara motor yang terjatuh itu tidak diterbak mobil minibus yang melaju di belakangnya. Aksi kejar-kejaran bus di Jalan Nasional Banjar Negara terekam video. Kedua bus itu tampak melaju dengan ugal-ugalan di jalur berlawanan tanpa menghiraukan keselamatan pengendara lain. Bahkan, antrian kendaraan yang tertahan di lampu merah pun diabaikan pengendara bus yang ugal-ugalan tersebut. Seorang pengendara motor yang menyeberang dari persimpangan saat lampu dari arahnya hijau itu harus menjadi korban. Pengendara motor yang diduka tukang bakso itu pun akhirnya turun ke bahu jalan dan menabrak gerobak yang parkir di pinggir jalan demi menghindari bus yang ugal-ugalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah video memperlihatkan pengemudi bus ugal-ugalan di jalan tol. Bus tersebut menyalip sembarangan dan menyenggol mobil di depannya. Terlihat, bus ingin menyalip mobil Honda Mobilio. Tapi karena di depannya ada truk, bus itu kemudian mengambil manuver terlalu jauh. Alhasil, bus tersebut menyinggol bodi mobil sampai hampir keluar dari bahu jalan. Gila, gila! Wah, santai mah, santai mah, santai mah, santai mah, santai mah, santai mah, santai mah. Gila, gak kesepak. Kesepak. Udah, udah dina kan loh, ketoteng kita. Iya. Di wiper. Berhenti mah? Enggak, gak mau berhenti. Iya, harus berhenti lah. Sebuah video memperlihatkan kelakuan bus yang ugal-ugalan. Sebanyak tiga bus mengambil lajur gelawanan dalam kecepatan tinggi. Beruntung, perekam dan beberapa pengendaraan motor di depannya berhasil mengurangi laju kendaraannya dan sedikit pergerak ke pinggir. Jika tidak, bisa jadi bus gagal ngerem dan akhirnya malah menabrak kendaraan tersebut. Beredar video bus sumber rahayu yang ugal-ugalan saat menyalip kendaraan lain di jalan. Bus tersebut menyalip dengan mengambil seluruh jalur lawan. Otomatis, pemotor yang berada di lajur sebaliknya harus menghindar ke pinggir jalan agar tidak ditabrak bus. Aksi supir bus ngeblong di jarur lingkar Sumatera Utara terekam kamera. Bus tersebut sengaja ngeblong untuk menyalip kendaraan yang melaju di depannya. Parahnya saat menyalip mobil dan truk, dari arah berawanan muncul mobil truk lain yang melaju dengan cukup cepat. Beruntung tidak terjadi kecelakaan dari insiden itu. Pasalnya, truk yang hampir ditabrak lebih memilih mengalah untuk memberikan ruang gerak kepada bus yang ngeblong. Oke, main galaksimu. Sahalai. Sampai jumpa di video selanjutnya.